Intro Saudara sempena Hari Bakti Adiaksa ke-64 tahun 2024 Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Akmal Akbas Memenuhi undangan Riau Televisi untuk mengisi acara talkshow Jaksa Menjawab di kantor Riau Televisi Dalam kesempatan tersebut, CEO Riau Post Group Ahmad Dardiri Memberikan kejutan kepada Kajati Riau Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Akmal Akbas Ke kantor Riau TV di Jalan HR Subrantas, Panem, Pekanbaru Disambut langsung CEO Riau Post Group Ahmad Dardiri Dan manajemen Riau TV Kajati Riau sengaja berkunjung ke kantor Riau TV Untuk memenuhi undangan manajemen Mengisi program acara talkshow Jaksa Menjawab Talkshow di Riau TV yang dihadiri Kajati Riau ini Sampena Hari Bakti Adiaksa ke-64 tahun 2024 Usai talkshow, Riau Post Group memberikan kejutan berupa kuetar Sebagai ucapan HBA kepada Kajati Riau Dalam sebutannya CEO Riau Post Group Ahmad Dardiri berharap Kejaksaan Negara Republik Indonesia terkhusus Kejaksaan Tinggi Riau Semakin solid, semakin jaya, dan semakin kuat dalam pendekatan hukum di Indonesia Untuk Kejaksaan Negara Republik Indonesia Khususnya Kejaksaan Tinggi Riau Dan terkhusus lagi untuk Bapak Mahatbas SHMRM dan jajarannya di Kejaksaan Tinggi Riau Selamat merayakan Hari Bakti Adiaksa ke-64 Semoga kejaksaan semakin solid, kejaksaan semakin jaya, dan semakin kuat dalam pendekatan hukum di Republik Indonesia Khususnya di wilayah Provinsi Riau Akhirnya lagi, selamat merayakan Hari Bakti Adiaksa ke-64 Sementara itu, Kejati Riau Akmah Abbas berharap di HBA yang ke-64 tahun 2024 Pihaknya selaku pendekat hukum dapat berperan aktif di pemerintahan Provinsi Riau Terutama dalam pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Bagaimana kejaksaan khususnya Kejaksaan Tinggi Riau dapat berperan aktif ya Karena di pemerintahan khususnya Provinsi Riau Karena juga kejaksaan sebagai aparat pendekat hukum Juga sebagai aparat berperintah yang ikut bertanggung jawab Dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Riau Jadi kita akan melaksanakan sesuai dengan tutusi kita Kepada institusi kejaksaan Banyak perempuan kita yang sudah dapat dilaksanakan Di aktif di dalam program-program yang provinsi sendiri Dalam misalnya dalam Pembangunan pekerjaan Pembangunan program-program Kepikiran kegiatan di provinsi Dan itu sudah kita laksanakan Dan bersuai dengan amanah undang-undang Peran institusi kita sebagai Satunya seperti Jasa pengajaran negara Dan juga sebagai Jaksa sendiri ya Kajati juga berharap RioTV dapat berperan aktif Membantu tugas kejaksaan Dalam memberikan edukasi maupun informasi Kepada masyarakat Alhamdulillah Isdin Melaporkan